selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membentuk permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian bagaimana cara bermain HP di laptop atau bermain aplikasi yang ada di HP di laptop atau komputer kita guys nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cari yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menginstall atau mendownload yang namanya emulator guys nah disini kontrol saranin kalian itu install yang namanya memuplay guys kalian tinggal cari di Google memuplay seperti ini guys kalian ketik memuplay setelah itu kalian klik yang paling atas ini memuplay Bang kok memuplay emang emulator lain nggak ada ada guys emulator selain memuplay itu ada bluestack ada nox player dan lain-lain tapi disini ko tutorial sendiri itu makai yang namanya memuplay karena lebih enak sih kalau dimainin atau dibuat untuk bermain game nah langsung aja ketika kalian udah buka websitenya kalian klik di bagian download yang bagian bawah sini guys kalian klik download Nah setelah itu bakalan mendownload seperti ini guys memu setup blablabla kalian tinggal kalau tunggu sampai download tanya selesai seperti punya ko tutorial setelah itu kalian klik memo yang udah kalian download ini guys memu setup nah nanti bakalan ada muncul turun dong kayak gitu kalian klik Yes nah karena tadi enggak kelihatan jadinya kayak gitu tadi Nah setelah itu di bagian sini ada tulisannya memuplay kalian tinggal klik di bagian sini custom satu kalian pilih browser nah skot tutorial saranin kalian klik di bagian Browse nah ini kalian klik di bagian C local disk C kalian klik di bagian local disk C setelah itu kalian pilih program file Nah setelah itu kita pilih select kalian klik quick install nah nanti akan ada tulisannya seperti ini MC ini ini kalian pilih reject yang kanan ini guys reject setelah itu yang rough ini kalian pilih reject juga nah udah deh kalian tinggal tunggu sampai proses downloadnya selesai guys Hai nah nanti jika ada tulisannya seperti ini thank you for installing memuplay itu tandanya memuplay yang udah kita download atau install tadi udah berhasil terinstall guys kita langsung aja klik di bagian bawah sini installer sini di bagian gambar atau logonya memuplay ini kalian klik setelah itu kalian klik launch now Hai nah jika tampilannya seperti ini ini tandanya kita sudah berhasil masuk ke dalam aplikasinya memuplay kalian bisa baca-baca untuk tutorialnya ini ada welcome to memuplay nah disini kalian bisa baca-baca basic introduction nya seperti ini nah key mappingnya seperti ini caranya dan kalian bisa baca-baca satu-satu kayak gitu guys nah jika sudah kalian klik di bagian close ini guys di bagian close yang ada di gambar ini kalian close nah setelah itu langkah yang haruslah kalian lakukan sama seperti HP baru guys yaitu masukkan email ke dalam playstore nya agar kalian bisa download aplikasi yang ada di playstore guys kalian tinggal aja klik di bagian playstore setelah itu kalian masukkan email kalian guys dan passwordnya dan klik bagian sign in Hai nah disini kau tutorial sudah berhasil login ya guys ya di dalam akunnya kau tutorial nah disini untuk menggunakan memuplay itu kayak HP ya guys ya kalian tinggal gedein di bagian pojok kanan atas ini dan untuk full face atau fullscreen bukan full face ya salah kalian tinggal accept-accept aja kalau kalian udah login setelah itu kalian tinggal download tapi kasih yang ingin kalian gunakan di memuplay ini guys nah ini kita ini dulu kecilkan dulu kok tutorial lebih suka kecil soalnya nah semisalnya kalian ingin main game nggak kalian tinggal cari gamenya kayak contoh kalian mau main bomb zone nah ini sebagai contoh aja ya kita coba download game bomb zone kalian tinggal cari seperti di HP kalian ketikan setelah itu kalian install nah disini kok tutorial sudah berhasil nginstal satu game ya kalian langsung aja klik di bagian play ketuk bagian play Oke disini kotutra udah masuk ke dalam gamenya cara mainnya di laptop atau komputer itu lumayan mudah kalian tinggal klik tab to battle telah saja play nah disini kalau bisa gerakin pakai mouse atau kalau kalian misalnya main game Mobile Legends atau misalnya main game yang ada arah-arahnya kalian bisa dengan cara klik di bagian pojok kanan sini ada gambarnya key mapping nah yang ini guys yang ini kalian ketuk setelah itu kalian pilih joystick nah kalian klik joystick nah misalnya analognya sebelah kiri kalian tinggal katuk di sebelah kiri habis itu kalian pilih save yang ini nah nanti untuk ngarah-arahinnya ini kita klik save nah nanti untuk ngarah-arahinnya kalian tinggal pencet ASWD jadi enggak perlu kalian nyeret-nyeret mouse lagi melainkan ASWD kayak gini ASWD untuk ngarah-arahinnya nah misalnya kalian main Mobile Legends kan analognya sebelah kiri kalian tinggal atur analognya di bagian key mapping tadi dan semisalnya kalian pengen tekan tombol tekan tombol kan bisa key mapping lagi setelah itu kalian pilih key misalnya skill skill 1 skill 2 gitu kan tinggal masukkan skill 1 teruskan kalian input keyboard atau tombol yang ada di keyboard kalian semisalnya kita pilih angka 1 kayak gini setelah itu kita save jadi semisalnya ngeluarin jurus atau apa nanti tinggal typing satu aja atau tab satu aja di keyboard kalian Oke disini kita udah main dan kalau tutorial pencet satu dia bakalan ngedess kayak gini guys nah ngedess kayak gini ini nah jadi kayak gitu guys untuk masukin input tombol tambahan kalian tinggal kayak tadi tinggal di bagian key mapping terusan kalian tekan yang tadi guys yang kalau tutorial jalurin setelah itu kalian masukkan nomor atau tombol yang ada di keyboard kalian jadi semisalnya kalau tutorial mau ngedess tinggal typing satu kayak gini guys ngedess kayak gitu guys jadi enggak perlu susah-susah pakai yang namanya mouse lagi dan jika kalian sudah selesai mainin gamenya kalian tinggal close seperti biasa pakai HP disini nah ini kalian tinggal close nah jika sekalian sudah selesai mainin emulator memu playnya kalian tinggal close Oke close lagi Bang aku mau buka emulatornya lagi Bang caranya gimana Nah kalau kalian pengen buka emulatornya lagi kode tutorial saranin kalian klik di bagian memu multi play ini guys multi play memu yang ini guys kalian double-click setelah itu kalian klik di bagian sini guys memu play yang ini nah kalian klik play atau start nah nanti kalian bakalan masuk ke dalam emulatornya lagi atau ke dalam HP yang ada di laptop atau kan komputer kalian lagi guys nah disini kita sudah berhasil masuk lagi gan dan mungkin segini aja videonya aku tutorial cara menggunakan HP di laptop atau komputer guys Nah kayak gitu guys caranya jika kalian masih bingung atau ada pertanyaan lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you di next video bye-bye